Provinsi Jawa Timur memiliki basi suara warganah belingin ulama terbesar. Menjelang pemilihan Presiden 2024 mendatang, sejumlah tokoh politik bahkan merebut suara ulama di Jawa Timur. Tidak terkecuali bakal calon Presiden Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Bakal Capres Prabowo dan pasangan Anies Muhaymin Iskandar mengunjungi Jawa Timur di hari yang sama pada Kamis 28 September, Anies Kyaimin menghadiri silaturahmi dengan para kiai, nyai, dan pakoh masyarakat sekabupaten Banyuwangi di Ponpes tertua di Banyuwangi Darussalam Blok Agung. Saat tiba di Bandar Internasional Banyuwangi, pasangan Amin disambut periah para pendukungnya dari relawan bernama Manis. Kemudian mereka melanjutkan kegiatan silaturahmi ke Ponpes Nurul Islam Jeber, Ponpes Al-Yasini di Pasuruan dan mengakhiri dengan bersiarah ke makam Sunan Gresik. Sementara itu di hari yang sama Prabowo menghadiri silaturahmi bersama 23 kiai hos daerah Jawa Timur di Sangrila Hotel, Surabaya. Menteri Pertahanan itu disambut hangat oleh para kiai yang hadir. Di antaranya pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban, kiai Ubaidilah Fakih, pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri, kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Ponpes Al-Falah Pelosok Kediri, kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam kesempatan itu Prabowo Subianto didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat gemi negara, rakyat, dan umatnya. Kiai Hasan Mutawakil Al-Lawah, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, juga mendoakan agar Prabowo Subianto bisa membawa Indonesia lebih maju. Di sisi lain, elektabilitas Ganjar Pranobo paling tinggi di Jawa Timur ketimbang dua tokoh tersebut. Hal itu berdasarkan hasil survei Saiful Menjani Research and Consulting pada September 2023. Ganjar memperoleh 44 persen suara, Prabowo 23 persen, dan Anis Baswedan 14,2 persen. Sampai jumpa di video selanjutnya.